Pembangunan pabrik pupuk di kawasan industri terpadu di Fak-Fak Papua Barat akan segera dimulai. Proyek strategis nasional ini merupakan salah satu upaya dari strategi Indonesia dalam menegakkan kedaulatan pangan. Pembangunan pabrik pupuk di kawasan industri terpadu di Fak-Fak telah ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama di titik lokasi pabrik akan dibangun. Proyek strategis nasional yang diamanatkan pemerintah kepada pupuk Indonesia selaku induk perusahaan merupakan bukti nyata upaya pemerintah dan komitmen pupuk Indonesia bersama pupuk Kaltim dalam mendukung produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional. Halus memiliki sebuah strategi besar bagaimana kita bisa meraih yang namanya kedaulatan pangan, suasemata pangan. Sebab itu ini menjadi bagian yang sangat penting karena pupuk itu akan meningkatkan produktivitas tanaman yang kita tanah. Baik itu padi, baik itu tebu, baik itu jagung semuanya membutuhkan pupuk. Dan memang wilayah Indonesia bagian timur itu belum ada industri pupuknya. Sehingga memang harus dibangun di sini agar lebih efisien transportasinya, agar lebih murah harganya para petani. Dalam persiapan membangun kawasan industri terpadu ini, pupuk Kaltim telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar dengan mengadakan rangkaian upacara tradisional adat setempat. Gelaran profesi adat ini merupakan manifestasi penghargaan pupuk Kaltim terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, sekaligus merupakan kesempatan untuk mendapatkan masukan dan dukungan yang kuat untuk pengembangan kawasan industri terpadu di Papua Padat. Tak hanya bersinergi dengan masyarakat, dalam memulai rancangan proyek pabrik baru ini, pupuk Kaltim selaku pelaksana mandat berkomitmen untuk disiplin dalam penerapan prinsip ESG dengan menjaga kualitas lingkungan sekitar, sekaligus memberdayakan dan mendukung pengembangan komunitas. Terima kasih telah menonton!